Hai teman mamam, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel kesayangan ini ya. Kali ini mamam lovers akan merekomendasikan lagi menu berbuka puasa dari tanah Hindustan. Lagi-lagi dari India ya teman. Seperti kita ketahui, negeri Bollywood ini memang terkenal memiliki varian makanan yang terkenal lezat ya teman. Walau sejak era digital ini, banyak beredar tayangan asal negeri ini yang memperlihatkan bagaimana orang-orang di sana mengolah makanan dengan kurang higienis. Namun apa salahnya, kita mencoba mengenal menu yang satu ini sebagai satapan berbuka puasa. Ini nih, mamam lover kali ini akan merekomendasikan kamu untuk mencoba menu berbuka dengan makanan satu ini. Mau tau? Oke, pastikan kamu tonton sampai habis ya, agar kamu dapat manfaat dari video ini. Yuk cus, langsung kita simak video berikut ini. Walau akhir-akhir ini banyak beredar tayangan yang bisa dibilang ngileneh mengenai olahan makanan, tapi India merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki sederet kuliner kaya rasa. Hampir seluruh sajian yang ada di Bumbui dengan rempah yang pekat. Sehingga menghasilkan aroma dan cita rasa khas yang kuat. Namun, tak hanya pada makanan utamanya saja. Penggunaan rempah-rempah juga bisa kamu jumpai pada cemilan-cemilan lokalnya. Salah satu yang paling populer adalah pakora. Memiliki bentuk dan tampilan yang hampir menyerupai bakwan di Indonesia, Kudapan gurih ini terbuat dari campuran adonan tepung, bawang, bayam, terong, sawi, hingga keju. Agar rasanya semakin nikmat, sejumput kecil garam, lada, dan rempah lainnya akan ditambahkan ke dalam adonan pakora. Dalam penyajiannya, adonan yang telah tercampur rata akan digoreng di dalam minyak panas hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Kemudian, pakora akan dihidangkan bersama dengan cocolan yoghurt, kuah kari, atau sambal pedas khas India. Meski sederhana, pakora cukup digemari oleh masyarakat lokal India. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang kerap menghadirkan pakora sebagai menu cemilan di sore hari. Dinikmati sebagai teman minum teh atau kopi ya teman. Nah, bila kamu bosan dengan menu berbuka yang itu-itu saja, mungkin pakora bisa menjadi referensi menu santapan berbuka. Ya, dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan dan proses pembuatannya yang mudah, kamu bisa membuat kudapan gurih khas negeri Bollywood ini. Selain di India, pakora juga menjadi menu wajib berbuka bagi warga Pakistan loh teman. Di Pakistan, pakora juga cukup terkenal karena kerenyahannya dan bumbu yang menggugah selera. Karena sifatnya yang mudah dibuat dengan bahan hampir semua sayuran, lalu proses yang mudah dengan hanya digoreng menjadikan kudapan yang satu ini menjadi begitu legendaris di Pakistan. Biasanya, warga Pakistan menikmati pakora dengan adonan buncis pedas dan dinikmati dengan catni asam manis, yogurt mint, atau saus celup. Cemilan ini memiliki akar sejarah yang dalam di anak benua India. Tetapi menjadi sangat populer selama bulan suci Ramadan ketika penjual tradisional, memperluas bisnis mereka dan penjual musiman baru membuka kiosk darurat untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Ada banyak alasan popularitas makanan gorengan di bulan Ramadan, tidak terkecuali karena memberikan dorongan energi yang cepat yang diperlukan oleh orang-orang yang tidak makan dan minum pada siang hari untuk berbuka puasa saat senja. Jejanan gorengan ini juga menjadi pilihan berbuka puasa yang umum karena harganya yang murah. Menurut salah seorang warga Pakistan di kawasan komersial Blue Area di Islamabad menjelaskan popularitas pakora selama Ramadan. Seperti dikutip dari Arab News, pakora menjadi makanan favorit karena hal pertama yaitu selain murah dan mudah didapatkan, pakora juga memiliki kandungan yang kaya kalori sehingga dianggap bisa memuaskan selera seusai berpuasa seharian. Alasan kedua adalah budaya. Pakora sudah menjadi sajian makanan dari generasi ke generasi sehingga mereka percaya bahwa buka puasa tidak lengkap tanpa menyejikan pakora di setiap menu berbuka. Kemudahan membuat pakora dan sedikitnya bahan yang diputuhkan juga menjadi daya tarik snack ini bagi mereka yang lebih suka membuatnya sendiri di rumah. Inilah sebabnya pakora menjadi menu wajib berbuka di berbagai kalangan sosial masyarakat Pakistan karena kemudahan dalam membuatnya. Itu tadi teman, informasi yang bisa kami berikan mengenai pakora. Nah, kalau di Indonesia, pakora ini mirip dengan gorengan bakwan ya teman. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel Mama Melafars. See you! sub indo by broth3rmax